Event MoVote 2023 telah berakhir, dengan terpilihnya Armadillo sebagai pemenang pada event MoVote kali ini. Yah, sudah tidak diragukan lagi bahwa Kreb dan Armadillo adalah dua kandidat terkuat pada MoVote kali ini. Maka, sudah dapat dipastikan bahwa salah satu dari mereka akan memenangkan event MoVote kali ini. Akan tetapi, kenapa Kreb yang secara fungsional itu lebih berguna dari Armadillo dapat dikalahkan oleh Armadillo ini dengan selisih suara sebanyak 9,8%. Jadi, alasan apakah yang membuat Armadillo ini lebih unggul daripada dua kandidat lainnya, sehingga Armadillo ini dapat memenangkan event MoVote 2023 kali ini. Alasan yang pertama, kita mulai dari tempat spawn atau habitat dari Armadillo ini, yang dimana Armadillo ini dapat kita temui di Savannah Biome. Savannah Biome ini adalah salah satu dari beberapa biome utama, seperti Forest, Birch Forest, Taiga, Plains, ataupun Jungle Biome, yang masing-masing dari biome utama tadi memiliki variannya tersendiri. Dan untuk Savannah ini, memiliki tiga varian biome, yaitu Savannah, Savannah Plateau, dan Windswap Savannah. Yang berarti, kemungkinan bagi kita untuk dapat bertemu Armadillo ini cukup tinggi dan tidak sesulit kandidat lainnya. Karena, selain Savannah Biome ini adalah biome yang tidak terlalu langka, Savannah Biome ini juga merupakan biome utama yang memiliki tiga varian. Dan hal ini, berbeda dari dua kandidat lainnya, yaitu Crab dan Pingwin. Untuk Crab ini, hanya dapat kita temui pada Mangrove Swamp Biome, yang merupakan varian dari Swamp Biome. Dan karena, untuk dapat menemukan Swamp Biome ini juga cukup sulit, maka untuk dapat menemukan varian Mangrove Swamp ini, pastinya akan lebih sulit. Begitu pula untuk Pingwin, yang hanya dapat kita temukan pada Stoney Shore Biome, yang merupakan varian dari Beach Biome. Yang dimana, tidak semua pantai yang akan kita temui, itu memiliki varian Stoney Shore. Karena, memerlukan beberapa kondisi tertentu untuk Stoney Shore ini dapat tergenerate. Alasan yang kedua yaitu fungsi dari Armadillo. Nah, meskipun jika kita lihat dari segi fungsinya, maka Crab Cloud ini akan lebih unggul jika dibandingkan dengan skewt milik Armadillo. Akan tetapi, kebanyakan orang sudah merasa cukup dengan jangkauan penempatan block yang ada pada mode survival ataupun mode kreatif pada Minecraft saat ini. Dan untuk Pingwin, karena kemampuan dari Pingwin ini hanya dapat meningkatkan laju dari bot yang kita gunakan, dan efeknya mungkin sama seperti efek Dolphin Grace, maka Pingwin ini tidak akan terlalu berguna, karena efek peningkatan dari Pingwin ini juga hanya bisa kita rasakan ketika kita berada di Stoney Shore Biome. Dan karena hal itulah, banyak orang yang lebih melantikan Wolf Armor daripada Crab Claw ataupun Pingwin. Karena, meskipun Wolf Armor ini juga tidak terlalu berguna sebagai item defensif bagi Wolf milik kita, karena kita pasti tidak akan membawa Wolf kita ketika kita bertarung melawan Hostile Mob. Akan tetapi, Wolf Armor ini akan sangat berguna untuk dapat membuat hewan peliharaan kesayangan kita semakin terlihat menarik. Dan untuk alasan yang ketiga adalah Savannah Update. Yah, dengan terpilihnya Armadillo ini sebagai pemenang pada event Movo 2023 kali ini, maka kesempatan bagi Savannah Biome yang pernah kalah pada event Biome Chooser untuk mendapatkan update akan semakin besar. Karena, seperti yang telah saya katakan pada video kemarin, bahwa Savannah Biome ini akan berpotensi sebagai salah satu Biome yang akan diupdate oleh Mojang pada update 1.21 nanti. Dan, dengan terpilihnya Armadillo ini sebagai pemenang pada event Movo kali ini, maka hal itu dapat memungkinkan Savannah Biome untuk bisa segera mendapatkan update. Karena, untuk Armadillo dan Savannah itu adalah dua hal yang saling berhubungan. Ya, meskipun Crab dan Pingwin ini kalah dalam event Movo kali ini, akan tetapi dengan adanya Armadillo pada update 1.21 nanti, itu tidaklah terlalu buruk dan malahan cukup bagus. Karena, kesempatan bagi Savannah Biome untuk segera mendapatkan update akan semakin besar. Dan mungkin, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.